10 hari berdoa di channel AWR Indonesia dan firman Tuhan untuk hari ini berjudul Prioritas Iman, Kebebasan untuk Hidup Berfokus Pada Kesederhanaan yang ditulis oleh Dr. Frank Hesel. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 16-18 Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muramu kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pendengar yang dikasih Tuhan, Puasa memberi ruang. Salah satu cara menciptakan ruang untuk menjalani kehidupan yang berfokus pada Tuhan adalah dengan berpuasa. Berpuasa berarti mengosongkan pikiran dan hidup kita dengan maksud memberikan ruang bagi pergerakan roh kudus dalam diri kita dan dengan berfokus pada Tuhan dan firmannya. Alkitab seringkali menyebutkan puasa dalam hubungannya dengan doa. Yesus berpuasa sebelum memulai pelayanan publiknya. Kita bisa baca dalam Matius pasal 4 ayat 2 dan Lukas pasal 4 ayat 2. Para rasul berpuasa dan berdoa agar dibimbing oleh Tuhan. Kita bisa baca dalam kisah para rasul pasal 13 ayat 2 dan 3. Dan dalam perjanjian lama, puasa sering dipraktekan di antara pria dan wanita yang berjaya. Kita bisa baca dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 9 dan 12. Dua Tawari pasal 20 ayat 3. Esra pasal 8 ayat 21. Esra pasal 4 ayat 3 dan 16. Yesaya pasal 58 ayat 6. Yeremia pasal 36 ayat 9. Daniel pasal 9 ayat 3. Yoel pasal 2 ayat 12. Yohanes pasal 3 ayat 5 dan lain-lain. Pendengar yang dikasih Tuhan berbeda dengan puasa kesehatan. Puasa Alkitabiah bukanlah tentang menjalankan diet khusus yang dirancang untuk menurunkan berat badan dan kesehatan. Melainkan ini adalah keputusan secara sadar untuk tidak makan dan melakukan aktivitas yang mengganggu selama periode waktu tertentu agar dapat berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan meninggalkan hal-hal yang biasa dilakukan untuk sementara waktu, kita mendapatkan kebebasan rohani yang baru. Selama berpuasa dan berdoa, fokus kehidupan sehari-hari berubah, yaitu menjauh dari memenuhi kebutuhan kita sendiri, menjauh dari pekerjaan kita sendiri, dan menuju penurutan mendengarkan Tuhan. Puasa yang Alkitabiah mengungkapkan keinginan kita untuk meningkatkan ketergantungan kita kepada Tuhan dan memperhatikan hal-hal rohani yang penting. Hal ini mencakup lebih dari sekedar tidak makan. Pada kenyataannya, puasa ini menantang setiap area kehidupan kita. Dalam perpuasa, kita mengakui bahwa kita ingin memberikan ruang bagi Tuhan dengan mengurangi segala gangguan yang menyita perhatian dan keinginan kita. Kita menunjukkan bahwa kita ingin mencari dan menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita lebih dari apapun. Menjauhkan diri dan menambahkan. Pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan yang sederhana ini di mana kita belajar untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting? Sama seperti kita harus memperhatikan apa yang harus kita makan, kita harus memperhatikan apa yang kita lihat dan apa yang masuk ke dalam telinga kita. Apa yang kita dengar mempengaruhi pikiran kita sama seperti apa yang kita lihat. Jenis musik, buku, podcast, atau situs web apa yang menyebabkan pikiran teracuni atau jadi menghabiskan waktu kita yang berharga dengan kesiasiaan? Selain menjauhkan diri dari hal-hal tertentu, kita mungkin perlu dengan sengaja menambahkan kebiasaan baru untuk membantu diri kita membangun dan menciptakan pikiran yang sehat dan menyembuhkan. Kehidupan yang sederhana, pikiran yang tidak kacau, tidak berasal dari apa yang menurut dunia perlu kita kejar. Hati yang puas datang dari kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita belajar untuk fokus pada Tuhan bukan pada apa yang orang lain lakukan dan ketika kita berlatih untuk melepaskan hal-hal yang mengalihkan perhatian kita, kita akan menemukan kehidupan yang lebih sederhana dalam ketenangan dan kedamaian dengan pencipta dan penebus kita. Mari kita berdoa bersama Pendeta Kurnaidi. Salam para sahabat AWR yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Kurnaidi, produser AWR Bahasa Bali, Bahasa Jawa, dan Bahasa Madura. Saat ini mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Tuhan Allah Bapak kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga. Kami memuji Tuhan Oleh karena atas kasih karunia Tuhan maka kami memiliki hidup Kami bersyukur kehadirat Tuhan Atas firman Tuhan yang telah Tuhan nasihatkan pada kami Bapak surgawi kami yang penuh kasih Terima kasih Oleh karena Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dalam kelebihan dan kelimpahan kami kami sering lupa bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Puasa bagi kami bukanlah hal yang alamiah. Maka kami memohon kekuatan Tuhan sehingga kami dapat memilih menahan diri dari pemanjaan dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berbahaya baik makanan, musik, film, belanja dan hal-hal apapun Tunjukkanlah kepada kami bagaimana kami dapat lebih berniat untuk mengganti apa yang tidak bermanfaat dengan sesuatu yang bermanfaat Bantulah kami Tuhan untuk memilih gaya hidup yang holistik dan sehat Oh Tuhan kami menginginkan perubahan hati Ampunilah kami atas kemunafikan kami karena setiap kali kami berkata mengajar atau berkotbah dengan satu cara tetapi hidup dengan cara yang lain Kami rindu untuk melakukan segala sesuatu yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dari hati yang berserah kepadamu hati yang dimotivasi oleh kasih hati yang diperbarui oleh belas kasihan dan kasih karunia Tuhan serta kehadiran roh kudus yang terus menerus Semoga puasa kami dan semua kegiatan rohani dan keseharian kami menjadi ungkapan yang sejati dari kehadiran Tuhan yang kudus di dalam hati kami Saat ini juga Tuhan kami berdoa Kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengabulkan permohonan doa dari Bu Esther Borusianturi di Jemaat Jordan Amplas di Medan Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan suaminya Bapak Pandi Sibarani yang sedang sakit Demikian juga kami berdoa untuk permohonan dari Bu Jacqueline bagi keluarga kakaknya keluarga Bapak Jackson Tiko Nuhu beserta istrinya Bu Sartika Situmorang serta anak-anak Valian dan Faria keluarga yang mana saat ini sedang berada di Amerika agar mereka sehat-sehat pekerjaan mereka lancar Juga kami berdoa untuk keluarga dari adik Bu Jacqueline untuk permohonan keluarga Bapak Juan Leo beserta istri Veronica Tiko Nuhu dan anak-anak yang masih kecil yaitu Felix dan Philip Kiranya Tuhan berkuasa untuk memberikan jalan keluar bagi ladang pelayanan yang terbaik kami juga berdoa untuk permohonan doa dari Puan Marie Milidun di Sabah yang memohon doa bagi anak-anak Elfoy Elden Elroy Elden Eljoy Elden Alan Grace Elden Alan Holy Mercy Elden agar anak-anak tetap meneguhkan pendirian di dalam doa pribadi serta pembacaan firman Tuhan setiap hari dimanapun mereka berada dan apapun situasi yang mereka hadapi untuk mengatur waktu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan berkelakuan selaras dengan firman Tuhan Yesus dan yang terakhir Tuhan kami berdoa agar anak-anak kami semua peka dalam memperhatikan tanda-tanda kesudahan zaman menjelang akhir sejarah dunia ini agar tidak terus-menerus hanyut di dalam kesenangan duniawi lewat handphone dan biarlah minat mereka di dalam kesenangan duniawi di hati itu amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati